Bismillahirrahmanirrahim 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 kata Nabi selesai kalau anda sudah siap untuk menikah segerakan untuk menikah segera percepat tapi kalau dia belum mampu belum mampu disana itu artinya belum mampu menikah seketika atau belum mampu dilakukan pada saat itu kalimatnya itu menggunakan fiil mubarak bisa present, bisa continuous, bisa future artinya bisa sekarang bisa terus, bisa nanti ada lam, lam itu harfu nafjin dulu, sekarang, dan nanti jadi kalau tidak bisa sekarang mungkin nanti diundur untuk sepekan kemudian atau sebulan kemudian kalau tidak sebulan kemudian mungkin nanti, masanya masih agak panjang kalau anda belum bisa menikah seketika pada saat itu kata Nabi kalau memang anda memutuskan memilih perempuan itu saja maka memulai untuk puasa dulu kalau belum ada pilihan pun tapi hasrat untuk menikah sudah ada maka puasa dulu kata Nabi puasa apalagi yang pilihannya sudah ada siap untuk pernikahan tapi ditengkat dengan waktu apa pilihan terbaiknya kalau masih ingin menikahi perempuan yang dimaksudkan fa'alehi bisyam maka bangun hubungan dengan baik dengan Allah SWT dengan meningkatkan puasa dengan puasa itu Allah yang akan menjaga orang yang bersangkutan anda masih 8 bulan saya menunggu istri saya selama 7 tahun istri saya menunggu saya 7 tahun kami mengajukan proposal pernikahan pada ibu undagami kata ibu saya amanahnya harus belanja minimal sampai S2 baru mama izinkan menikah maka Alhamdulillah Allah pisahkan kami saya ke Tripoli dan itu jalan Allah untuk memisahkan supaya kami tidak bermaksud ya Masya Allah jadi kemudian kami berpisah disitu ya calon istri saya saya sampaikan jika ada yang terbaik ingin menikahi anda ingin menikahi kamu dan diizinkan oleh ayahmu nikahi dia Allah yang memberikan yang terbaik tapi kalau kamu mau bersabar silahkan bersabar tunggu saya sampai selesai S2 Masya Allah 7 tahun ditunggu dan sampai sekarang Alhamdulillah kami menikah 7 tahun anda masih 8 bulan Alhamdulillah baik terima kasih Terima kasih.